Seperti inilah kondisi supir bus Transputra Fajar yang membawa 53 siswa sekolah menengah kejuruan SMK Lingga Kencana hingga terjadi kecelakaan di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Subang Minggu 12 Mei. Supir yang bernama Sadira ini mengalami luka di bagian kaki hingga sulit digerakan akibat kecelakaan maut yang menimbulkan 11 korban jiwa. Sadira pun meminta maaf atas kejadian nahas ini sehingga membuat keluarga korban bersedih. Sadira yang sudah menjadi supir sejak tahun 1996 lalu pun mengaku kejadian tersebut bukan kehendaknya. Ini karena bus yang pertama kali digunakannya telah melalui tes kelayakan. Keluarga-keluarganya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Karena kejadian ini semua tidak ada yang mau, ya kan. Nah ini namanya musibah, ya saya mohon maafkan saya yang telah tidak ada keluarganya pada saat saya bawa yang terluka berat, atau ringan, atau meninggal. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sadira juga menambahkan bahwa sebelumnya ia sempat memperbaiki kondisi sistem rem dan angin. Namun setelah melewati kawasan ciater, sistem rem dan angin dalam kondisi buruk. Dan ia juga sempat mencari emergency safety area di kawasan tersebut namun nihil. Dari Kabupaten Subang, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, Mewartakan.